Sengs punya anak kedua, atau ini benar-benar anak Sengs yang sebenarnya? Dan kembali lagi di channel Raster Kuat. Kali ini kita akan membahas mengenai anak langsung dari salah satu karakter favorit utama kita, yaitu Akagami no Jeki. Apakah benar Uta itu benar-benar anak langsung dari Sengs ini? Atau sebenarnya ada anak yang benar-benar lebih real dan ini adalah anak sebenarnya dari Sengs tersebut? Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk channel ini ya. Apa itu Raster Kuat? Ya wii, buk lah. Nah dengan semakin banyak nih, reveal-reveal baru, teaser, trailer, dan pengisi suara untuk One Piece Movie Red nanti yang akan rilis tanggal 6 Agustus 2022, pasti udah pada tau dong dan siap dengan rilisnya movie tersebut. Tapi pasti banyak juga yang bakal langsung ngira dan menganggap dengan pasti. Lah Kang, itu kan Sengs punya anak langsung yang namanya Uta, Bikinnya kapan ya? Terus ibunya siapa ya? Atau istri dari Sengs ini siapa? Dan ya segala macam pertanyaan-pertanyaan logis lah terkait anak dari Sengs dan movie itu tersebut. Gimana untuk saat ini, Sengs sendiri dia masih berusia 39 tahun, dan dia sudah punya anak yang cukup besar. Yang jika kita lihat di movie-nya ini seusialah dengan movie dan usop yang mungkin di 19 dan 20 tahunan. Yang berarti, Sengs punya anak di usia 19 tahun yang notabene terbilang sangat mudah sekali. Aduh. Oke pertama, kita harus tau dulu nih, terkait movie One Piece, dari semua alur cerita atau apapun itu, tidak ada satupun movie yang bahkan didirect langsung oleh Oda Sensei yang ceritanya canon. Mulai dari Strong World, Movie Zed, Movie Gold, dan Stampede, alias itu semua ceritanya hanyalah buatan dan tidak ada sebut tautnya dengan timeline utama di manganya. Jadi contoh seperti Luffy yang ngalahin Shiki itu di movie Strong World itu tidak benar-benar terjadi ya. Lagian kan gila banget, Luffy bocah masih hijau bisa ngalahin Shiki seorang yang bahkan katanya setara dengan Roger dan si Rohige. Ini benar-benar sudah sangat tidak make sense sekali. Tapi untuk kebutuhan dan entertain dari film Strong World, jelaslah Oda pasti akan membuat sebuah cerita di mana Luffy mengalahkannya. Tapi untuk cast dari Shiki ini atau Keiji Shino Shiki, karakternya dia benar-benar ada atau canon. Di mana seperti yang kita tahu, dia termasuk ke dalam bagian kru dari Bajak Lautrocks di masa lalu. Dan untuk movie yang selanjutnya, seperti Zed atau Zephyr pun dia sama. Di mana Zephyr ini dulunya adalah seorang Admiral yang dikatakan pernah ada di cerita utama. Dan dia pula yang melatih seorang seperti Kizaru, Aokiji, Sakazuki di masa mudanya. Dan untuk movie Gold juga katanya Tesoro-nya karakter canon, walaupun sampai sekarang tidak pernah dimunculkan untuk ceritanya. Dan untuk Stampede, inilah yang full filler. Karena karakter seperti Douglas Ballet yang katanya kru dari Roger dan setara dengan Relic ini tidak pernah ada. Bahkan order sendiri, saat mengenalkan semua kru Roger tidak ada Douglas Ballet di sini, karena jelaslah itu bukan krunya, alias ini karakter untuk kebutuhan dari movie Stampede saja. Terlalu untuk Uta yang jadi anak Sengs kali ini, di movie Rete yang akan dirilis nanti, sebenarnya tidak ada indikasi jika karakter tersebut canon alias nyambung ke cerita utama. Jadi bisa kita asumsikan juga, anak Sengs alias Uta ini adalah karakter filler, alias dibuat hanya untuk kebutuhan dari movie saja ya. Tidak ada sangkut-pautnya dengan cerita utama di serial kita, di mana saat Wano Kuni sudah berakhir. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Sengs benar-benar punya anak atau tidak? Di mana sempat jadi teori populer juga sebelumnya, bahwa anak dari Makino yang dia gendong itu adalah anaknya bersama dengan Sengs ini. Yuk mari kita coba lihat beberapa faktor pendukung, apakah anak Makino ini benar-benar anak dari Sengs, dan beberapa faktor pendukung lainnya terkait kedua orang tersebut. Pertama, setelah Timeskrip One Piece, akhirnya kita tahu jika Makino mempunyai anak, dan dia terlihat tetap ada di Desa Fiusa, kampung halaman dari Luffy, dan dia pula mengendong bayinya, di mana rakyat yang lain senang dengan kembalinya Luffy si Topi Jerami. Lalu beberapa hal yang mendukung teori ini sebenarnya adalah, Oda pernah berkata di SBS ketika ada yang bertanya, siapakah orang tua dari anak Makino? Dan Oda menjawabnya, anak Makino kemungkinan adalah anak dari orang itu, probably dead person. Hmm, siapakah dead person yang Oda maksud dari jawabannya di SBS tersebut? Dan jika diingat-ingat, di awal-awal One Piece siapa aja ya? Karakter yang dimunculkan yang mungkin ada hubungan dengan Makino, karena toh Makino juga diperkenalkan di awal serial One Piece. Atau mungkin Ton Dejit, atau mungkin Kondo Oriano, atau Lord Kita, Lord The Guy Won. Waduh, tidak mungkin kan? Tapi kalau yang berhubungan dengan Makino secara langsung dari awal, dan tentu saja sudah pasti dia adalah Sengs ini. Yang jika kita lihat dari warna rambut anaknya pun sebenarnya bukan berwarna merah loh. Jangan-jangan kalau gitu bukan anak dari Sengs, dong Kang, kalau kayak gitu kan bukan merah nih kayak Sengs. Tapi di mana diperlihatkan dari Digital Colour untuk serial One Piece ini, warna dari anak Makino ini adalah berwarna coklat. Yang jika kita lihat juga, warna rambut dari Makino dia berwarna hijau, dan untuk Sengs dia berwarna merah. Bukankah jika kita campur, antara warna hijau dan warna merah akan menjadi satu warna, dan itu adalah warna coklat. Aduh. Ya walaupun memang kita pakai logika genetik dan yang lain, jika orang tuanya warna hijau dan warna merah, tidak mungkin kan anaknya berwarna coklat. Yang ini mungkin adalah anak dari, wah siapa nih? Pasti anak dari tetangga. Tapi, jika kita mengambil logika di manga yang tidak begitu logika-logika banget, sebenarnya dari warna hijau dan warna merah ini, bisa menjadi warna coklat yang lagi-lagi masih cukup make sense. Tapi, mari kita masuk ke bagian yang paling pentingnya, yaitu di chapter 806 dan chapter 838. Kedua itu adalah cover story yang memberikan petunjuk kuah terkait ini anak siapa. Dan kedua cover story tersebut juga adalah membahas tentang kemucuan kembali dari banyak laut lupi si topi jerami yang kita diperlihatkan keadaan di seluruh dunia. Pertama, kita lihat dulu untuk chapter 806 dengan tema cover story keadaan di seluruh dunia yang tadi saya katakan, dan di sini kita melihat Makino yang ada di bar bersama dan anaknya yang digendong oleh Dadaun. Dadaun, tapi yang kita perlu fokuskan adalah di tangan kiri dari Makino ini yang memang sengaja ada gambar diberi highlight yang tipis-tipis nih seperti biasa, biar kita tidak terlalu fokus ke arah sana. Ya benar, ada cincin di situ guys, di mana di tangan kiri itu adalah bentukan cincin kawin untuk di luar negeri. Dan sekarang kita pindah dulu ke chapter 838, di mana masih di cover story dalam keadaan yang sama. Di sini kita melihat, ya benar, Sang Yonkou, Sengs. Yang ini juga menjadi penutup dari tema cover story tersebut, dan di sini Sengs yang sedang memegang koran yang pastinya melihat hasil atau berita tentang lupi ini. Yang bahkan kita melihat semua orang yang ada di sana terlihat sangat bahagia seperti adanya band Batman dan Rockstar di sebelahnya juga. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah, di belakangnya, ya benar, ada gedung atau gereja dan terlihat orang-orang yang sedang party atau senang-senang di sana. Dan jika kita perhatikan lebih jauh adalah, judul dari cover story ini, At A Wedding. Hmm, siapakah yang menikah? Apakah itu adalah pernikahannya dengan Makino yang dilakukan jarak jauh? Kalian ingat cover story ini ceritanya Karen ya, atau paralel dengan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Dengan kata lain, ini sedang real time ketika Makino di barnya, dan juga ketika Sengs di tempat wedding tersebut. Nah, pasti ada beberapa pertanyaan yang mungkin adalah, Nah, kang, kok anaknya udah gede sih? Kan mereka baru aja nikah. Aduh, kalau di luar negeri hal kayak gini tuh biasa ya, bahkan anaknya udah sampai punya berapa juga, eh, taunya mereka masih belum nikah. Jadi, untuk hal kayak gini masih standar jika di luar negeri. Tapi, jika di negeri kita, wah, itu udah jadi bahasan kumpul kebo. Atau mungkin pertanyaan yang lain adalah, kan Sengs ke kampung halaman Luffy itu 12 tahun yang lalu, kenapa sekarang anaknya baru lahir setelah time skip? Nah, ini juga nih yang lagi-lagi, karena ini teori, jadi bisa saja Sengs ini kemungkinan dia kembali berkeliling, dan dia datang kembali ke desa Fiusa, yang sebelumnya dia kira mati atau apalah itu, dan boom, disitulah Makino hamil dan melahirkan anaknya dengan Sengs ini. Dan kalau kira-kira menurut kalian, mungkin nggak sih kalau Sengs ini punya anak, entah itu utah yang ada di movie-nya, atau anaknya bersama Makino yang kita bahas di teori kita kali ini? Kalian coba tuliskan mendapat kalian di kolom komentar ya, apakah mungkin jika Sengs dibuat punya anak oleh Oda Sensei? Nah, jadi itu untuk video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman kalian ya. Kita adalah Rasa Kuat, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax